Bagaimana speaker-nya bisa? Boleh nitik? Karena speaker-nya ada masalah, jadi Chris bakal lanjut tanpa Zoom, jadi mana bulan suaranya cukup sampai kelari? Ya, sorry. Tadi technical glitch, unexpected. Jadi, gue tadi cerita sampai gimana kalau misalnya kita nambah instance kan. Kalau nambah instance, ya kurang lebih gini lah ceritanya. Yang biasa manage server, biasa mainan DigitalOcean, ya PAAS, udah tau lah ya. Bikin OS baru, install lagi, install dari awal. Kalau keinfiguration-nya bener, kalau misalnya udah main pake Chef, itu enak banget. Tapi kalau masih pake shell script, kayak gue jalan dulu gitu, itu berantakan, terus nggak langsung jalan, script-nya mesti di tweak, ulang lagi. Kayak beberapa installer MySQL, itu mesti ada patch-nya biar bisa interaktif. Biar bisa nggak non-interaktif. Jalan? Oke. Check. Ya. Terus gue bandingin lagi sama Kubernetes. Kalau Kubernetes gimana? Kalau Kubernetes nggak usah ngapa-ngapain. Bukannya literally nggak ngapa-ngapain sih. Cuman ini kan ada 5 atau lebih steps ya. Ini yang gue, yang gue dokumen cuma 5 ini. Mungkin ada yang lain. Banyak, pasti banyak lah yang glitch lucu-lucunya. Tapi beneran kalau Kubernetes, nambah container itu, tadi yang nambah replika ya. Nambah replika ketiga. Jadi kayak 2 jadi 3, terus deploy ulang. Dan 3 dan 4 gitu. Langsung ke deploy di node sebelahnya. Kalau node sebelahnya kosong. Dan kayak misalnya ada node ke 3, ke 4, masih kosong juga bisa diisi di sana. Jadi gampang banget. Dari berapa steps itu. Termasuk siapin OS. Siapin ini itu. Ini nggak usah siapin nodes aja. Kurang lebih kalau di Kubernetes. Jadi, kalau di Kubernetes ya paling siapin spare nodes. Jadi kayak lu spare banyakan. Capacity. Itu tinggal deploy ke nodes-nodes itu. Jadi kayak gini. Kan gampang banget. Jadi kayak ini, kurang lebih dari yang tadi. 1 ke 2. Jadi 2 ke 4. Gitu. Terus juga. Di Bukalapak. Gua. Gua. Kita. Bukalapak. Kita manfaatin GitLab CI. Supaya deployment-nya automated. Dan GitLab CI itu ada concept runner dan executor. Untuk jobs-jobsnya. Yang gua bakal jelasin dulu. Itu deployment automation-nya. Kurang lebih deployment automation di Bukalapak. Step-nya cuma 4. Kayak gini. Ada deployernya yang melakukan 4 ini. Dan deployernya di trigger sama user. Tapi. 4 step ini semuanya otomatik. Gak ada human intervention. Semua sekali. Kalau diskemain. 4 step tadi kayak gini. Jadi. Deployernya ngambil. Code dari repo. Terus GitLab CI-nya nge-build artifact. Artifact-nya disini docker image. Kalau sukses. Dia bakal trigger deploy ke Kubernetes. Ini bisa kayak gini. Karena Kubernetes deploy-nya. Bener-bener cuma kubectl deploy dash f. Terus nama filenya aja. Jadi kayak kita punya templating system. Apps-nya ditaruh di template yang deployment yaml itu. Atau json. Terus di kubectl apply dash f. Atau kubectl create dash f. Nama filenya. Dan ini langsung gue create di. Kubernetes-nya. Jadi. Bisa jadi pot. Bisa jadi stateful set. Bisa bikin service juga. Bisa. Anything lah. Kubectl buat semuanya sebenarnya. Terus juga kita pakai Kubernetes-nya. Buat. Si gitlab runner-nya tadi. Jadi step yang tadi 4 itu. Kita semua jalanin di Kubernetes juga. Ini. Untuk. Use case. Dulu. Dulu pernah kita pisahin. Kubernetes-nya. Kubernetes cluster sendiri. Tapi kayak ujungnya sekarang kita jadiin satu lagi. Clusternya sama cluster production. Jalan-jalan aja sih. Kenapa kita pakai Kubernetes? Salah satunya karena. Nggak. Kita nggak perlu setup yang lain lagi. Jadi kayak. Buat production load pakai Kubernetes. Buat CI. CD. Juga pakai Kubernetes. Hemat. Jadi kayak kita nggak perlu setup. Atau manage. Instance yang tipe nyalain gitu. Terus juga horizontal scaling-nya enak banget. Jadi kayak kita nggak mungkin kurang resource. Selama kita provide yang lebih lah. Jadi kayak capacity planning-nya penting banget. Di Kubernetes. Contoh dari gitlab runner tuh kayak gini. Jadi gitlab CI. ngasih queue of jobs. Di sini gua kasih contohnya tiga. Dari tiga jobs ini nantinya bakal nge-spawn. Nggak. Kita bakal setup runner dulu. Dua di sini. Terus runner satu misalnya. Pick up job 1. Abis pick up dia bakal spawn executor buat job nomor 1. Terus job 1 lama nih. Runner 2-nya. Bakal pick job 2. Dan dia bakal spawn executor buat job 2. Terus job 2 kelar. Tapi job 1 belum kelar. Oh ya udah runner 2. Bakal ngambil job lagi. Dan bakal nge-spawn executor yang job 3. Kurang lebih kayak gitu lah. Dan ini semuanya di... Kubernetes buat runner dan executornya. Gitu. Terus ada juga sidecar pattern. Sidecar pattern tuh apa ya? Sebenernya dijelasin sama gambar di belakangnya. Jadi kayak misalnya motor nih. Motor sidecarnya itu ditambahin sidecar biar ada penumpang yang bisa duduk disitu. Atau bisa ditaro anjing gitu. Kalau mau bawa... Atau bawa... Katakanlah barang gitu. Anyway... Sidecar disini itu. Jadi kita... Deploy sidecar supaya... Functionality-nya nambah. Jadi functionality-nya kita nggak implement di main. Containernya. Kayak misalnya udah app doang nih. Kita mau nambah cuma buat monitoring ke... Katakanlah Prometheus. Anyone use Prometheus? Ya. Kan Prometheus udah punya satu set template yang kayak dia terima. Matrix-nya. Daripada kita taro itu di app-nya. Dan mesti implement lagi. Kita bisa deploy container lain yang di dalam satu port. Jadi container sidecar ini cuma buat matrix aja. Sementara app-nya bakal tetap serve app traffic. Contohnya bakal kayak gini. Satu port ini isinya dua container. Satunya primary apps sama aggregator. Ini yang tadi gue cerita. Jadi kalau buat Prometheus. Primary apps-nya itu nggak usah nulis yang... Matrix-nya sesuai Prometheus. Tapi bisa dia kayak... Menengasih ke aggregator doang. Ini maksudnya kayak misalnya... Gue punya apps Java. Di satu perusahaan gue juga kayak ada 10 atau 100 apps Java lain. Daripada bikin satu interface yang buat di taro recording. Mendingan kita bikin satu aggregator sidecar. Jadi semuanya bisa pakai aggregator. Tanpa implement yang susah-susah. Kalau di sini apps-nya buka HTTP port 80. Aggregator-nya sendiri buka port 10. 10.1. Kalau misalnya cuma deploy apps doang. Apps nggak punya matrix. Jadi apps nggak buka endpoint matrix. Dan aggregator nggak buka endpoint HTTP. Tapi karena dideploy dalam satu port. Jadi apps-nya tetap bisa serve matrix. Tapi web-nya juga nggak kenal implementation-nya sama sekali. Jadi kayak nggak efek ke unit test. Gitu-gitu. Dan nggak efek ke functionality-nya. Terus dari situ baru kita script dari Prometheus. Gravananya ngambil dari Prometheus. Jadilah matrix sistem kita. Kurang lebih kayak gitu. Ada use case lain. Itu buat console. Jadi kita pakai console buat service discovery. Sama key value, configuration management. Gimana caranya nyambungin apps ke console cluster? Kalau kita, yang kita pakai sekarang. Sidecar-nya itu console. Sidecar dari apps-nya. Jadi apps bisa ngambil environment variable dari console cluster. Tanpa harus nge-implement console function sendiri. Di dalam port itu jadinya kayak satu localhost. Dua container itu. Aksesnya dalam satu inilah. Kayak bahasanya satu OS gitu. Port-nya juga bareng-bareng. Jadi kayak console-nya bisa akses console cluster. Bisa nge-serve key value buat environment variable. Apps-nya bisa pakai. Jadi nggak usah-susah juga. Kurang lebih begitu. Terus... Ini Bukalapak Kubernetes by the numbers. Kita punya lebih dari 1200 deployment. Lebih dari 14.000 port running. CPU-nya total 25.000 lebih. RAM-nya 200 terabyte. Ini Kubernetes cluster doang. Ini exclude database ready seelastik search. Yadah, 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 yadah. Kayak gitulah. Intinya banyak dependensi lainnya yang di luar ini. Tapi ya, ini kita juga masih growing. Jadi... We're looking forward. Kalau misalnya ada yang mau build distributed system sama kita. And we're hiring. Jadi boleh kirim resumennya ke email gue disini. Anyway, thank you. Itu presentasi dari gue. Ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya.